kita tarik kita masukkan benangnya kita kunci ya biar gak lepas banget nah terus kita ambil benang baru kita mau kombinasi warna disini nah di lubang yang tadi di lubang ini kita kita masuki masih di harpen kita ya termasuk harpen kita seperti ini kita ambil benangnya ini benang sini ini kaitan di sini kita tahan patah tangan sebelah sini seperti ini ini masuk satu kali kan ya terus kita masuk ke lubang sini perhatikan motifnya perhatikan motifnya ini tetap masih satu ke jalannya satu SC di lubang sama ini nah motif ini motif ya demotif jalannya sama ya jalannya sama seperti ini bikin ini cuman kita ganti benang aja kita ikuti aja motifnya ini motifnya motif motif ini kita kalau bisa ini kita kaitkan ya biar rapi benang ya Nah kita masukkan Nah kita kunci nah seperti ini ini terus-terus ya caranya caranya sama seperti ini cuma kita ganti benang aja caranya sama sampai 3 kali kalau misalnya ya tiga motif kalau misalnya tiga ah tiga benang ini tiga kali jalan Hai nanti seling habis ini kita seling lagi satu satu kayak gitu ya ini sini muter seni terus balik lagi ke sini ganti warna coklat ini putar lagi ke sini balik lagi ini lagi satu kali sesuai selera sih ya sesuai selera yang penting ini buat buat apa namanya kombinasi warna aja sesuai selera jalannya sama eh jalannya sama cuma ganti benang aja terserah mau berapa motif disini nggak papa ya mau tiga tapi kalau bisa diseling ya habis ini coklat muda terus gold kuning coklat lagi gold lagi kayak itu jadi bagus hasilnya motifnya lihat Hai motifnya ini terus ini kan selesai sampai ke sini ya kita mau ngeliling ini satu kali pakai SC gini tetap lubang kesini nanti nah disini nanti nah disini nanti kita putus benang pakai SC ya satu SC ya tiap lubang ini lubang yang pertama kita masukin ya ya yang ada ininya nggak papa kita masukin lubang ini lubang ini lubang nah lubang ini kita masukin satu SC satu SC satu SC satu SC ya tiap lubang tiap lubang satu SC terus terus ini masukin setiap lubang sampai lalu di sini ya di sini nanti kita putus benang perhatikan di ujung tumit ini ini kayak gini ya sebelah sini kira-kira ya kita ambil petikan sebelah sini lubang sebelah sini kita masukin dua SC nanti yang sebelah sini kita masukin dua SC juga dan sebelah sini dua SC ya jadi kita ambil kira-kira aja jadi kita ambil kira-kira aja sebelah sini ada yang dua SC nanti tengah-tengah sini dua SC dua SC satu lubang ya di sini juga dua SC satu lubang ini ya biar tumitnya enggak biar ngepas apa ya biar enggak terlalu sempit masuknya nanti ya perhatikan belah sini ujung sini dua SC satu lubang tengah sini dua SC satu lubang pinggir sini dua SC satu lubang sampai di sini ya ini terus kita putus benangnya disini ya kita pilih jenis ingatkan ya kalau setiap 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 kita putus benang putus benang kita bikin rantai satu kita putus benang tarik kencangkan ini cara tip mau mau putus benang ngunci jadinya sini ya terus kita mau bikin ini ya bikin belakangnya sini ya kita mau ambil berapa langkah dari depan sini berarti satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sepuluh dua belas tiga belas kita ambil lubang ketum mundur ya dua belas ya satu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sepuluh sebelas dua belas tiga belas sini kita tiga belas kita mulai ya Hai sepuluh 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 ukuran ke sini tergantung selera sih sebenarnya misalnya ke sini sepuluh nantikan kita mau bikin ininya kesini nanti mau maju lagi masaya jadi tadi berapa dari sini ya itu ya dari sini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ini batasnya nanti ya batas-batas ininya batas ininya karena kita mau biar ini agak-agak mungkin jadi saya mundurkan lagi saya mulainya satu lagi baris ke tiga nanti 1012 tiga tiga disini sini ya dari sini ya Nah sini kita mulai kita mulai sini kita bikin pantai itu bikin SC dulu keliling satu dua keliling ya SC ya keliling nanti sampai sini ya nanti sini kita ambil dari sini berarti 13 ya ke sini ya batasnya nanti 13 13 dan hitungan dari sini ke sini sampai satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas nah sini kita nanti nanti berhenti di sini 13 dari lubang sini pertama sini ada sini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belasnya disini nanti kita berhenti bikin SC nya nah sampai di sini kita putar balik putar ke kanan kita ikuti nah lubang setelah ini kita masukin SC ini kita masukin SC lagi nanti sampai sini ya berhenti dulu nanti sampai eh disini kita berhenti yang ada tonjolannya nanti kita putar sini dulu putar nah tersepatu terus kita kaitkan kita kaitkan lubang Hai pertama satu dua kali ya terus kita mau mulai motif kita bikin kita masuk lubang pertama SC nanti motif ya di bawah ya harusnya di sini tapi kita ambil di sini bawahnya lagi terus tersebut SC nanti motif SC nanti berhenti di sini nanti berhenti di sini ya nanti berhenti di sini ya nah sampai di sini berhenti yang ada tonjolannya sampai ya terus kita kaitkan satu lubang lubang selanjutnya lubang selanjutnya satu sekitar kita slip satu kali dua kali terus kita putar terus kita ambil SC satu satu triple bank kita bikin SC satu satu triple bank sampai sini yang ada tonjolannya juga nanti ya sampai sini berhenti dulu sampai kita disini ya sudah selesai ya kita kaitkan ke sini ke lubang selanjutnya pakai slip untuk flip terapikan dua kali ya masuk benang hati-hati harus masuk semua benangnya berarti satu dua terus kita mulai nanti dari sini kita mulai terus ya mulai terus ke atas terus ya dari sini katas terus ya seperti ini nanti terus seperti ini saya contoh satu barisnya biar enggak lupa contohnya satu baris kita bikin motif lagi ya ini kan sudah motif ini berarti ini motif ini SC ini motif hati sini motif kita masuk motif hitungnya kayak gitu betul-betulnya dari samping soalnya sampai yang kelihatan motifnya sudah ya satu motif SC nah ini paskan ya motif-motif harus sejajar ya terus nanti sampai sini ya terus nanti sampai sini sampai sini masih kita kaitkan kita putar lagi putar roti per ini satu SC ya untuk ya nanti sampai sini sampai sini berhenti nah sampai kita di sini nah setiap itu seperti kita selalu yang ada tonjolanya di sini ya ujung di sini kita putar nah selanjutnya kita ikuti terus jangan ambil lagi berarti soalnya kita mau naik ke atas ya gitu terus berarti tiap lubang ini kita ikuti ini motif ini motif ini motif ya ini SC ini berarti motif ini sampai sini nanti sampai sini nanti sampai sini nanti ya nah sampai disini kita nggak ambil lagi disini ya soalnya kita mau naik nah ini ini terus kita putar kita kasih ini satu SC terus kemudian kita putar baru kita bikin satu SC dikasih terus nanti terus SC nanti sampai sini ya sampai sini nanti sampai sini pun nanti samanya jalan seperti ini ikuti per ini samanya jalannya ya sampai nanti kita ambil berapa tergantung tingginya ya ini saya ambil satu dua tuh tiga Senior yang petik mematingkan minimal sikap nanti motif sama nanti tingganti warna nanti tangan tingginya pilih namanya sepertinya 13456 sampai kita disini sampai ya nanti kita mau kati benar kita bikin motif satu ya kita bikin motif satu motif seperti ini kita bikin motif sudah kita bikin satu rantai terus disini kita masukin satu SC ikuti motif ya ini bagus satu SC lagi langkat nah ini baru motif Oh gitu ya motifnya ya terus benang kita putuskan dulu yang mencoba yang emas kita putuskan yang ini kita putuskan nah terus ini kita bawa ya benangnya ya belapi satu SC nah terus ya sampai sampai sini nanti sampai sini nanti ya jalan nanti ke sini lagi jalannya sama seperti pertama sampai ini disini kita balik ya di rantai satu kita balik tetap terima kasih